Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya banggakan para mahasiswa Magister Hukum Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah SWT Bahwa hari ini, saat ini kita bisa bertata muka dengan Anda semua Dalam mereka melaksanakan perkuliahan, mata kuliah, teori dan sejarah perkembangan hukum Surah-surah mahasiswa, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat wajib Sehingga ini adalah merupakan mata kuliah yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Baik, berkaitan dengan teori hukum Mengacu kepada pendapat Friedman Bahwa teori hukum bergumul dengan aneka antinomi Misalnya alam semesta dan individu Kemudian kehendak dan pengetahuan Akal dan institusi Kemudian stabilitas dan perubahan Kemudian positifisme dan idealisme Kolektifisme dan individualisme Demokrasi dan otokrasi Kemudian universalisme dan nasionalisme Ini adalah satu pendapat dari Friedman berkaitan dengan teori hukum Kemudian seluruh mahasiswa bahwa Di dalam sejarah perkembangan hukum Teori hukum terdapat dua kelompok besar di dalam referensi ilmu hukum Yang pertama Kelompok pertama adalah Kelompok legisme hukum Di mana hukum dilihat sebagai unit Aturan yang tertutup atau eklusif Statis dan formalis Kemudian yang kedua adalah Kelompok realis Atau realisme Di mana hukum dilihat sebagai unit terbuka Dan menyentuh mozaik sosial kemanusiaan yang terbuka Atau inklusif Dinamis Yang di dalamnya Sangat empiris dan sosialistik Kemudian Seluruh mahasiswa Kelompok legisme Atau kelompok yang pertama itu adalah Kelompok yang dapat Diafiliasikan dengan masyarakat hukum Eropa kontinental Dengan konsep hukum civil law Di mana civil law adalah merupakan Sistem hukum civil Yang berkembang pada abad pertengahan Sebagaimana digagas oleh Immanuel Kant Dengan adanya Perlindungan hak asasi manusia Dan perlindungan hak-hak individu Kemudian civil law Berkembang di Eropa Daratan Di Perancis Jerman Belgia Austria Belanda Dan lain sebagainya Kemudian Seluruh mahasiswa bahwa Civil law Berasal dari Kode Civil Romawi Atau Roman Civil Code Dan hukum gereja Atau kanun law Yang diimplementasikan Atau diformalkan Kedalam satu Kodifikasi hukum saat itu Dengan sebutan Kodex Eusinianus Pada abad ke-13 Kemudian Pasca Runtuhnya Kekaisar Romawi Dan lahirnya Negara-negara Berdaulat Di Eropa saat itu Termasuk di Perancis Pada saat terjadinya Revolusi Perancis Maka Terciptalah Yang namanya Kode Kode Fikasi Hukum Perancis Dengan Napoleon Code Pada abad ke-16 Nah di dalam Civil law adalah Peran lembaga Pembuat undang-undang Memiliki Peran dalam Penderapan hukum Di pengadilan Kemudian Setelah kita mengetahui Bahwa Civil law Adalah merupakan Hukum yang berkembang Di Eropa Daratan Bahkan sampai Ke Indonesia Karena Indonesia Pernah dijajah oleh Belanda Maka Ciri-ciri yang penting Dari Legisme hukum Dengan konsep Civil law Yang pertama adalah Bahwa Hukum itu Identik dengan Undang-undang Atau Legislation product Di luar undang-undang Tidak ada hukum Karena itu Sifatnya Ekslusif Kemudian Hukum Senantiasa Tersusun Dalam suatu Buku Kitab undang-undang Atau Yang disebut Dengan Kodifikasi Kemudian Di dalam penerapan hukum Para penegak hukum Aparat Kepolisian Kejaksaan Kehakiman Termasuk Advokat Di dalamnya Adalah Corong Automat Dari undang-undang Karena Dalam penerapan hukum Semuanya Berpedoman Kepada undang-undang Kemudian Bagian dari Tujuan umum Dari legisme Adalah Terciptanya Keteriban hukum Atau Law order Dan Terciptanya Kepastian hukum Atau Certainty of law Kemudian Tujuan yang Paling utama Dari Legisme Hukum itu Adalah Untuk Terciptanya Keadilan hukum Atau Legal Justice Nah Ini adalah Satu Hal Yang Dapat Dijelaskan Dari Alur Sejarah hukum Berkaitan Dengan Lehisme Hukum Ini Barangkali Yang Dapat Sampaikan Seorang Mahasiswa Nanti Kita Akan Bertemu Lagi Dalam Sesi Lain Dalam Waktu Yang Nanti Terima Terima Selamat Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima